Intro Dengan narasumber, Dr. Anda, Nur Aida, anggota DPRD Kota Kediri, Ummamul Khair, Ketua DPD KNPI Kota Kediri, Indra, dari Kesbang Polimas Kota Kediri, dan dialog berjalan cukup dinamis. Dia akan bernama-lama, saya segera undang narasumber yang sudah disiapkan oleh Dr. Feri, saya undang beliau Ibu Dr. Adhanur Aida, boleh mencaplosnya, ada juga pejabat dari usur birokrasi, beliau adalah Pak Elie Indra Irawan. Pak Elie atau Pak Indra, silahkan, dan Anda untuk ke depan. Dia adalah Ummamul Khair, jadi bukan Ibu, Pak Indra, saya luluskan. Ketua Siti di berbagai organisasi tentunya, dan yang tadi hanya disampaikan pada saya, sudah, saya adalah setua KNPI, begitu ya, bang-bang, monggok, bersanding dengan bunda, penghargaan grup piagam yang disampaikan kepada Dr. Riau. Boleh, Dr. Riau, silahkan. Bentuk kerjasama, kodenitas menggerakkan pemudarus antara Banyak perempuan yang ingin maju dalam segala bidang. Ini adalah sebuah momentum positif. Hal ini disampaikan oleh Dr. Randa Nuraida, selaku pemateri. Pada intinya, kalau memang untuk tema hal ini, yaitu mengoptimalkan prangkotik perempuan yang benar mencapai kesejahteraan masyarakat, jika perempuan itu hancur, maka percaya itu hancur. Berarti apa? Di sini perempuan itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat penting. Artinya, kita tidak boleh sampai lemah atau rusak. Karena, jika kita rusak perempuan, maka rusak bergadar. Banyak makna di sana, bahwa kita diciptakan oleh Allah, sebagai perempuan yang kuat, walaupun secara kodrat, perempuan itu punya kelebihan. Saya mengartikan berbagai perempuan yang kelebihan karena lebih keliti dan laki-laki. Bukan itu, Pak Umang. Tanya-tanya. Dia lebih punya insting, tinggi. Sebagai individu, sebagai sosial itu, kita sudah memberikan apa. Dengan support itu tadi, dengan kita merasa sudah memberi apa tadi, kita punya kemauan. Saya yakin kemauan itu akan mencapai tujuan. Pak Idra Irawan dari Kasibang Konrimas, Kota Kediri. Atau Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Kediri. Silahkan, Pak Idra. Sementara ini kan dari budaya, kadang juga dari lingkungan, dari keluarga maupun sosial lebih banyak, kadang kok perempuan lagi, apalagi dari sudut agama, kadang ya pemimpin, lebih senjuruh identik dengan pria, daripada wanita. bukan masalah wanita bisa tampil atau tidak tampil sebenarnya. Tapi, seberapa besar wanita tadi bisa mempengaruhi, memberikan warna pada politik negara kita. Tidak hanya dalam jumlah, untuk sementara mungkin kita berjuangan dalam nominal, dalam jumlah ya. Tapi, berbarengan dengan itu pula juga kualitas juga perlu ditinggalkan. Kurang maksimal seandainya sudah 30% terpenuhi, tapi akan tetap, tetapi suara daripada wanita tadi tidak bisa membawa dari aspirasi masyarakat wanita pada umumnya. karena lebih didominasi oleh keputusan atau kementingan dari biaya-biaya-biaya. Dan, untuk yang terakhir, mungkin di gongnya, jadi saya berikan kembali ya, Mas Pumamul Fahir. Dan, menganggapnya dua variabel. Tema yang dianggap oleh pahitiannya adalah yang pertama adalah perang politik perempuan, variabelnya kedua adalah kesejahteraan. Nah, ini yang penting. tidak semua politik terpotong, tidak semua politik itu busur. Salah satunya ya, Bu Nuray, baik. Ada enam pengertian politik. Tapi, yang ingin saya garis bawah adalah, dari enam pengertian politik, itu adalah bahwa politik itu satu kegiatan atau usaha membahas, merencanakan, melaksanakan hal-hal yang berkait dengan kebaikan bersama atau kebaikan umum. Nah, ini yang terpenting. Nah, perkejangan kejahatan umum itu ada tiga tugas pemerintah, khususnya dalam protek keperluanan. Yang pertama adalah, khusus perkeluan, kebijakan, yang berhubungan dengan hak reproduksi. Ini penting. bagaimana caranya menjadi akuntan DPR tanpa biaya yang besar, dan bagaimana caranya mencapai kesejahteraan saja sudah bersendir. Memang, tiga-tiganya sudah menjamin, itu fakta. Banyak, jalan-jalan, sudah jadi banyak stress, padahal secara figuritas, ya oke. Dana, kapitopapel, oke. Langkah-langkah politik itu penting. Orang ini menjadi konfigurasi, namerah, kepala daerah, dan sebagainya. Yang pertama disampaikan, tiga sudah disampaikan di wilayah tadi itu, yang pertama adalah menjual program dan visi-visi. Karena tidak semua masyarakat kita itu karnafis dan saksional. Tidak semua. Kadang uangnya diterima, tapi belum tentu dia pilih. Kadang masyarakat itu memilih karena cocok dengan programnya. Oh dulu pilih Partai A karena cocok dengan program anti-korupsi nya. Tapi ternyata kok lakukan, nanti saya pilih itu dulu mungkin pertimbangannya karena program partai itu dianggap cocok, sehingga dipilih. Hingga sering turun, sering sosialisasi, sering mendekati masyarakat, dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi terhadap keterpikian seorang pemimpin. Baik itu di selagi maupun di ekskutif. Kemudian yang ketiga ini adalah jaringan. Saya ada teman di sebuah daerah. Ini kendala hampir semua aktivis kendalanya adalah ruang. Aktivis kalau menjadi legislasi maupun ekskutif, tidak punya ruang, itu pasti kendala hampir semua aktivis aktivis masih selalu selesai dan sebagainya, pasti kendalanya adalah buah. Saya punya teman, dia mampu melakukan itu biar jatih yang kuat dikasih, kekuatan dia adalah kejadian yang hati dan ikut terhadap dikasih. Dan paduan luar setengah tiga juga dikasih. Orang 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 Ya, ini forum yang luar biasa yang patut kita apresiasi di dalam rangka meningkatkan peran politik perempuan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Dan menurut saya kesejahteraan rakyat itu bisa bermula dan muncul dari kaum perempuan itu sendiri. karena kaum perempuan itu survival-nya lebih tinggi, kreativitasnya lebih tinggi di dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan di internal keluarganya maupun kesejahteraan masyarakat. Dan saya berharap kaum perempuan juga terus aktif baik secara praktis di dalam dunia politik maupun tidak langsung diterjun di dunia politik dengan melalui mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung terhadap kesejahteraan kaum perempuan itu sendiri. Dari pihak Banidia, Afra Awliya Aliana serta Galuh Diaprasongo juga ingin maju dalam berkarir. Perempuan harus maju. Perempuan harus jadi Kartini Kartini Baru. Kursi-kursi DPR supaya diisi oleh perempuan-perempuan. Oh pastinya saya akan menjadi wanita karir. Kalau menurut saya itu perempuan tidak hanya menjadi konco wingking atau pemuah seks belaka ya soalnya perempuan di tahun 2012 ini khususnya itu harus lebih aktif daripada lelaki. Segala sesuatu atau pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki perempuan tidak boleh kalah dan perempuan juga harus bisa mengerjakannya. Artinya perempuan harus pangkut. dan kita harus menjadi Kartini-Kartini yang berikutnya. Selamat buat GPN Gerakan Pemuda Nusantara.